Sahabat Kompas.com Sampai sebelum ditangkap, pelaku sudah tujuh kali mengedarkan pasta gigi palsu dan meraup keuntungan bersih 15 juta rupiah. Kecurigaan muncul dari informasi pasta gigi dengan keanehan kemasan yang memudar dan rasa pasta gigi yang lain dari pasta gigi yang beredar lainnya. Barang bukti yang ditemukan adalah 2 karung tepung, beberapa cairan busa, dan pemutih 1 botol cairan rasamin, alat suntik, pemanas untuk kemasan, dan kemasan pasta gigi bermerek.